Alhamdulillah Awal-awal saya mengajar, saya egois. Saya beranggapan mata pelajaran saya adalah pelajaran yang penting. Jadi, saya mengajar tanpa mengetahui beban dan latar belakang sesuatu saya, tanpa mengetahui karakteristik mereka. Jadi, kesannya saya memaksa mereka untuk paham itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Amelia Sari. Saya saat ini mengajar ekonomi akutansi dan sejarah di Madrasa Aliyah Negeri di Salatiga, Jawa Tengah. Awal-awal saya mengajar, saya egois, saya kejam. Saya kejam, dari tanda kutip ya. Jadi, saya selalu memaksakan anak-anak untuk memahami apa yang mata pelajaran saya, karena saya beranggapan itu adalah yang paling penting. Saya sampai menyakiti hati mereka. Saya selalu memampangkan nilai-nilai mereka di pepan pengumuman, dari yang paling tinggi sampai yang paling rendah. Saya selalu merendahkan mereka, gitu, kalau mereka nggak bisa. Saya selalu memarahi mereka, kalau mereka tidak paham-paham apa yang saya pelajar, yang saya ajarkan, saya dulu seperti itu. Ada seorang teman yang melihat cara mengajar saya, kemudian saya sempat mengeluh kepada beliau. Kenapa dengan yang sudah saya lakukan selama ini, ternyata nilai-nilai anak pun tidak bertambah, gitu ya. Kemudian beliau menyalahkan cara mengajar saya, dan beliau memberikan saya beberapa buku. Ada Toto Chan, ada Summer Hill School, ada buku-buku dari Andresa Reva, Sekolah Tidak Pernah Cukup, Ivan Ilik, kemudian dari John Holt, gitu ya. Nah, dari membaca buku-buku itu, kemudian saya menyadari bahwa ternyata belajar bersama anak-anak itu tidak seperti itu. Jadi, tidak perlu. Jadi, saya mulai memahami bahwa mata pelajaran yang mereka pahami itu banyak, hal-hal yang kontekstual itu lebih bagus, kemudian bahwa belajar itu harusnya menyenangkan dan tidak menegangkan. Menurut saya, Bu Amel itu orangnya sangat menginspirasi. Beliau suka menggabungkan materi sama cerita, sehingga muridnya gampang menerima pelajaran. Beliau sebelum memulai pelajaran, memberi video motivasi atau menceritakan tentang kisah inspiratif, sehingga kita itu terpacu untuk mengetahui hal. Jadi, Tara tidak langsung memberi kita materi dengan cara hal-hal yang menarik. Betulnya, tujuan kalian belajar ekonomi itu apa sih? Ben pintar. Ben pintar? Pintar apa? Oke. Pintar ekonomi. Biar bisa tawar, tawar, tawar. Karena kesulitan anak-anak belajar akutansi adalah bagaimana mereka memahami transaksi, kemudian saya membuat sebuah board game. Tetapi board game ini saya bentuk mirip dengan permainan monopoli. Jadi, di situ anak-anak belajar bagaimana caranya mereka bertransaksi. Namun, berjalannya waktu, ternyata apa yang mereka pelajari di situ tidak pas dengan materi yang harus mereka pahami. Sampai pada akhirnya saya memodifikasi lagi board game itu yang pas dengan materi-materi yang harus mereka pelajari. Dan dampaknya anak-anak merasa senang ketika mereka bermain. Bahkan ketika bel istirahat berbunyi pun mereka masih tetap ingin bermain. Cara pengajaran Bu Amel, dia dengan mendukati kita, terus dia juga kreatif dengan salah satunya dengan pelajaran board game. Di pelajaran board game ini, kita bisa lebih kreatif dan juga kita bisa lebih memahami apa itu materi GNP, GDP, dan juga kita bisa lebih memahami semua itu. Ketika mereka sudah bermain data, saya selalu dari apa yang ada berita-berita terupdate tentang bagaimana pemerintah mengatasi pengangguran, bagaimana pertumbuhan ekonomi di Indonesia, bagaimana pendapatan terkapital. Setelah anak-anak bermain data dan menganalisisnya, kemudian saya ajak mereka ke pasar. Jadi saya ajak mereka ke pasar untuk mengetahui realitas sesungguhnya kehidupan masyarakat di Indonesia itu seperti apa. Yang baiknya ke anak-anak, sebabnya mereka malah tangan saya, kenapa tangan saya enggak pakai? Saya mengikuti Komunitas Guru Belajar itu sekitar bulan Februari 2017. Setelah saya mengikuti kuliah streaming atau seminar streaming di Facebook, kemudian saya mengikuti pesta pendidikan di Jogja. Nah, di sana saya bertemu dengan teman-teman dari kampus Jumtika untuk pertama kalinya. Saya belajar bagaimana praktik merdeka belajar di kelas itu yang harus dilakukan oleh guru. Guru bersama-sama siswa menentukan tujuan belajarnya bagaimana, kemudian penilaiannya nanti bagaimana. Kan kalau kita belum siap menerima pelajaran, dikasih pelajaran seenak apapun itu juga enggak masuk. Tapi kalau sama Bu Amel, dikasih pertanyaan gitu dulu, nanti kan bisa murid-murid itu bisa enak, gimana mau pelajaran ini udah siap apa belum. Kalau udah siap kan, jadi dilanjut pelajaran pun, pelajaran sesulit apapun, kalau kita minat kan itu juga bisa masuk. Tapi bercaranya itu berinvestasi itu? Ya, investasi kan macam-macam. Mau investasi tanah, mau saham, atau emas. Pertama, saya sebelum memulai pelajaran, saya selalu memahami, berusaha memahami karakter anak-anak gitu ya. Jadi, dengan beban pelajaran yang begitu banyak, saya tidak bisa memaksakan satu pelajaran saya ini harus mereka pahami juga, karena semua guru juga pasti menuntut nilai, semua menuntut pelajaran anak-anak itu akan berhasil gitu. Jadi, saya berusaha bagaimana caranya supaya anak-anak ini bisa memahami tetapi dengan cara yang menyenangkan.